Intro Halo guys Balik lagi bareng aku Kak Hen Tentunya masih dari Tim Infocus Jogja Nah sekarang Kak Hen ada di lokasi kedua Tepatnya itu di Kos Samara Jadi Kos Samara ini khusus Putra Lokasinya itu dekat terminal Giwangan Atau Dekat kampus UAD 4 Atau kampus pusat di Ringlot gitu ya Nah jadi total kamar itu Kalau nggak salah tadi ada 28 kamar 13 kamar di lantai 1 Dan 15 kamar di lantai 2 Terus nanti di bagian depan ini tuh Bakal ada barbershop juga Dan ini nanti bakal jadi Area parkiran Untuk anak-anak kosnya Oke sebelum kita masuk buat lihat kamarnya Pastikan dulu kalian udah subscribe Youtube channel Infocus Jogja Dan juga udah follow TikTok dan Instagram kita di AtInfocus.Jogja Tadi pas baru sampe awal Banget sampe tuh Aku kira kosannya itu tuh Cuma kayak ada beberapa kamar gitu loh guys Sekarang kan di bagian depan Bahwa itu juga udah dipake buat barber Aku kira tuh kayak cuma ada 5 kamar Mungkin di belakangnya Terus lebihnya di atasnya Tapi ternyata aku salah Jadi kosnya itu tuh modelnya memanjang Aku nggak tau ini berapa meter Pokoknya bermeter-meter deh Sampai tuh ke ujung sana Ini semuanya kamar-kamar Ada 13 kamar Di atas ada 15 kamar Nah untuk kamar-kamarnya ini Semuanya satu tipe aja Jadi kita cek di kamar yang nomor berapa ya itu ya 105 dan 106 Yuk Oke guys Nah untuk kamarnya ini tuh udah full furnished Apa aja sih yang didapetin Pertama kita bakal dapetin kasur Lengkap dengan spray dan juga bantal Ini ada di pan nya juga Jadi nggak langsung di Apa namanya Di lantai gitu Terus lemari Lemarinya ini tuh juga lucu banget Karena yang sebelah itu kebuka Yang satu itu ketutup Tapi yang kebuka ini tuh Di bawahnya juga ada laci Ada dua laci gitu Terus ini buat baju-baju yang digantung Langsung ada stand hangernya juga Temen-temen tinggal bawa hangernya aja gitu Terus ini loh guys Unik kuncinya Ah kuncinya unik Jadi bisa di Ditinggal digeser Kalau dipencet ya kalau kebuka Tuh Mungkin agak berisik gitu Kalian dengernya ya Karena kenceng Tuh Kayaknya sih furniture nya itu Emang udah custom gitu loh Jadi bahannya tuh kayu Tuh Mungkin biar lebih aman dan lebih bersih Kalian bisa sebelum taruh baju itu Dialasin gitu Terus Apa lagi ya Meja kursi Nah Meja kursinya ini tuh Satu set sama lemari Materialnya sama Warnanya sama Bahannya sama Pokoknya semuanya sama Terus Kita juga udah ada AC Kalau TV sih belum ada ya Untuk listriknya Kita token sendiri per kamar Lalu Yang paling ditunggu-tunggu adalah Kamar mandi Kamar mandi tuh ada di Dalam kamar Letaknya itu di belakang lemari Disini nih Jadi kamar mandinya ini tuh Memanjang Untuk lebarnya kurang lebih Satu meteran aja Nah kamar mandinya ini tuh Udah Sour Kalau water heater sih Kita belum ada Ada wastafelnya juga Plus cermin Pokoknya ini bersih Lalu kita geser lagi ke belakang Jadi disini itu Ada fasilitas Dapur bersamanya Jadi dapurnya ini Hanya ada satu Di satu kos ini Jadi cuma di rantai satu aja Jadi temen-temen yang ngekos di rantai dua Nanti untuk Kalau pengen masak Atau menggunakan dapur Bisa turun di bawah tangga ini Terus next Di depannya itu Kita ada ruang tamu Ruang tamunya ini ya Sederhana ya guys Simple aja Ada Bangku gitu Atau ini lebih ke semen Yang dibentuk kayak tempat duduk gitu Terus ada meja Ada TV Jadi walaupun sederhana Karena memang kos ini Konsepnya itu kan industrial ya Jadi dari tadi Kalian bisa lihat Dari desain bangunannya Tapi Nyaman tau Dari tadi kalian nyobain Duduk disini itu nyaman Di belakang juga ada Kolam dan taman Terus duduk disini Sambil nonton TV Terus kita juga Sudah sediain kulkas bersama Dan juga dispenser bersama Untuk air mineralnya ini Nanti udah free Dari Pemilik kosnya Gitu Oke guys Sekarang Kahen ada di lantai 2 Jadi Kalau teman-teman lihat Ataupun teman-teman bertanya Seberapa dekat sih Kahen Kos ini sama kampus UAD Bisa langsung dilihat Di belakang Kahen Itu adalah gedung Kampus UAD 4 Yang di ring road Ya Kurang lebih berapa ya Kahen Gak ada 5 menit lah guys Untuk ke UAD Karena dari sini aja Kelihatan langsung Dari jalannya tadi Yang di depan Tinggal belok ke kiri aja Nanti bakal ketemu Penempatan giwangan Terus tinggal lewat link ring road Sampai deh ke situ tuh Terus tentang Kondisi kosnya ini tuh Super bersih banget Kahen suka banget sih Walaupun kan konsepnya tuh Apa Industrial gitu ya guys Kalau industrial itu kan Dengan mempertahankan Apa ya Kesan asli dari sebuah bangunan Contoh Kayak dari temboknya Ini kan Semen yang Kayak dihalusin gitu Tidak dicat lagi Tapi tetap Kos ini tuh Sangat menjaga dari segi kebersihan Estetikanya juga dapat Terus ini dikasih Daun-daun sintetis Jadi terlihat segar gitu loh guys Karena kalau dikasih daun asli Nanti takutnya Anak-anak kosan Nggak bakal Apa namanya Telatan merawat Sebenarnya tetap ada yang bersih-bersih Dan kerawat sih Cuma kan kalau daun sintetis Dia nggak ada yang mati Sehingga nggak Bakal berguguran daunnya Dan ngotorin Teras Dan lain sebagainya Terus Selalu terlihat segar Gitu guys Oke guys Buat kalian yang tertarik Buat ngekos disini Di kos Putra Samara ini Langsung aja Hubungin kontak person kita Yang ada di description box Terus untuk harganya itu Per bulan 1,3 juta Listrik sendiri Tapi untuk yang lainnya Udah include Kayak wifi Terus air Itu udah include semuanya Buat kalian yang nyewa Langsung 1 tahun ke depan Dibayar di muka Gitu ya Bakalan dapetin Diskon spesial Dari ownernya langsung Oke Terima kasih udah nonton Terima kasih udah subscribe Youtube channelnya Infocos Jogja Terima kasih Karena kalian selalu support kita Untuk selalu memberikan informasi Kos-kosan Ataupun penginapan Homestay Kontrakan Yang ada di Yogyakarta Ketemu lagi Sama aku Kahen Dan tim Infocos lainnya Di video-video berikutnya Terima kasih And see you Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax